Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Riyandi Raka Kusuma NIM 206151 003 Kelas TBI 2A Dalam video kali ini saya akan menceritakan kembali novel yang berjudul Pemburuan Karya Pramudia Novel ini menceritakan tentang Hardo Seorang bangsawan Odana yang menjadi anggota tentara PETA Pemilai Tanah Air Selang beberapa hari sebelum kemerdekaan Ia bersama beberapa temannya melakukan pemberontakan Sayangnya usahanya tersebut gagal karena pengkhianatan temannya sendiri Sehingga Hardo menjadi disentri atau dalam kata lain diburi oleh tentara Jepang Selama 6 bulan dalam pelariannya Hardo menyampaikan menjadi seorang gelandangan Ia menggunakan cawat sebagai penutup auratnya Tepunya yang semakin kurus dan kotor Rambut memanjang hingga bahu Kotor membuat dirinya tidak dikenali Sayangnya Hardo memiliki tanda yang tidak dapat disembunyikan Yaitu garis cacat yang memanjang di lengan kanannya Selama menjadi destri Handro menderita baik secara fisik maupun pesikis Selain karena takut ditangkap dan dipenggal oleh tentara Jepang Ia juga tak habis pikir mengapa Karmin temannya mengkhianati dirinya Sehingga pemberantakannya gagal Selain itu Hardo juga menanggung rindu dan kehilangan ningsih Tunangannya Yang keberadaannya tidak ia ketahui Tak hanya dirinya Keluarganya pun harus menanggung akibat dari pemberontakan Terguncang karena anaknya terus diburu tentara Jepang Ibunya sakit hingga meninggal Ayah yang tadinya seorang ngodana Kehilangan jabatannya dan menjadi seorang penjudi Namun semua dirita yang dialami Hardo dan keluarganya Tidak membuatnya menyerah Ia tetap optimis akan masa depannya Yakni bahwa Jepang akan kalah Sehingga ia tidak lagi diburu-buru Ketika lurah kaliwangan Yang juga calon mertuanya berhasil menemunya Dan dibujuk agar dirinya pulang Hardo menolak karena ia telah bertekad Tidak akan kembali sampai Jepang kalah Sebuah pertanyaan yang sepertinya mustahil terjadi Karena saat itu kekuasaan Jepang begitu kuat Mencekam di Indonesia Setelah bertemu calon mertuanya Hardo juga secara tidak sengaja bertemu dengan ayahnya Seorang murdana yang akhirnya menjadi penjudi Di sebuah pondok di kebun jagung Awalnya ayah tidak menyadari bahwa yang ditemunya Dan diajak berbicara semalam itu adalah anaknya sendiri Namun lambat laut ayah sadar bahwa pengemis itu adalah anaknya sendiri Apalagi ketika ia melihat tanda cacat di lengan pengemis tersebut Namun hingga akhirnya Hardo harus kabur karena tentara Jepang mendatangi pondok tersebut Hardo tetap tidak mengaku pada ayahnya bahwa ia adalah anaknya Tentara Jepang terus membur Hardo dibantu oleh Karmin Teman Hardo yang mengkhianati Dengan membuncarkan rencana pemberontakannya pada Jepang Karena melakukan berbagai cara untuk menangkap Hardo Hingga akhirnya menangkap calon mertuanya Daningsih Tunangan Hardo sebagai Sandra Novel ini mencapai klimaksnya saat kemerdekaan diprogramisikan Dan gaungnya sampai ke tempat dimana sebuah pertemuan yang tidak diinginkan Terjadi antara Hardo, Ningsih, Nurah Kaliwangan, serta Karmin Berserta tentara Jepang yang memburunya Melalui novel ini yang sangat Syarat dengan dialog-dialog panjang di Pram menggunakan hubungan antara Hardo dengan orang tuanya Dan juga calon mertuanya yang rumit Kebanjian terhadap Jepang Dan harapan agar bisa kembali Dari pelarian saat Jepang kalah Tokoh-tokoh yang dibangun Pram dalam novel ini Tampak begitu manusiawi Masih-masih memiliki motivasi personal dibalik tindakannya Misalnya Hardo yang tidak lari jauh-jauh Karena sebenarnya ia ingin menemui Ningsih dan Karmin Yang berhianat karena gagal menikah Jadi novel ini tidak semata-mata soal heroisme Kemerdekaan dari penjajah Namun juga soal motivasi personal tokoh-tokohnya Selain itu novel ini juga mengungkapkan Bagaimana masyarakat yang terjajah akan melahirkan dua sikap Yang berbeda Yang kuat akan memilih semangat Pantang menyerah, setia, dan harapan untuk menang melawan penjajah Yang tidak kuat akan menjadi egois Mencari selamatnya sendiri Menjadi serakah dan akhirnya melarikan diri Untuk membela Kesalahan Tidak hanya bergianut kepada bangsanya sendiri Melainkan terhadap kawan Bahkan terhadap darah dagingnya sendiri Seperti halnya maha karya Pramodiyab Atau Pram Ternyata logibumi manusia yang tertulis Pram Di dalam tahanan Novel pemburan juga ditulis ketika Pram ditahan di penjara Bukit Duri, Jakarta di tahun 1949 Karena menyebarkan poster perlawanan terhadap Belanda Dalam satu minggu Pram menyelesaikan novel ini Naskahnya berhasil disimpulkan Dan diterbitkan di luar Dan memenangkan juara pertama Sayembarap penulisan Balai Pustaka di tahun 1949 Setahun kemudian 1950 Balai Pustaka menerbitkan novel pemburan Novel pemburan hingga saat ini Telah 8 kali dicetak ulang Terakhir pada Oleh Hastamita di tahun 2002 Novel ini juga diterjemahkan Dan diterbitkan Kedalam 29 edisi berbagai negara Seperti Amerika, Inggris, Belanda, Jerman, Italia, Cina, dan lain-lain